Peristiwa salib, kekalahan besar bagi para murid Bagi para murid, matinya Yesus di kayu salib adalah kekalahan besar Mereka sangat dipermalukan Yesus yang merupakan sang guru agung harus mati dengan cara yang hina Dan mengenaskan, sedara Peristiwa ini sangat tidak masuk akal Itulah sebabnya Tak kalah diberitakan bahwa Yesus sudah bangkit Tidak semua murid bisa menerima begitu saja, sedara Mereka begitu ragu-ragu akan kemampuan Yesus Fakta bicara lain, sedara Benar dulu Yesus pernah mengubah air menjadi anggur Benar dulu Yesus pernah menyembuhkan orang buta melihat Tuli mendengar dan lumpuh berjalan Benar Yesus dulu pernah membangkitkan Lazarus yang sudah mati empat hari Tetapi sekarang Ia kalah dan tergantung hina di kayu salib Bagaimana mungkin ia bisa bangkit Para murid Tenggelam dalam kekecewaan sedara Satu peringatan yang cukup keras Dilontarkan sang tamu Yang tidak dikenal Yakni Yesus Tidak menyadarkan mereka Itulah sebabnya sang tamu menyematkan kepada mereka Hai kamu orang bodoh Sedara kasih Tuhan Apakah kita orang bodoh Kita marah jika ada orang menyebut kita bodoh Apakah kita tersinggung berat bila ada orang mengatakan kita orang bodoh sedara Dan yang menjadi pertanyaan Apakah kita orang bodoh Jawabannya adalah ya Jika kita seperti kleopas Dan temannya jika kita melupakan semua janji-janji Tuhan Sedara kita bisa melupakan janjinya jika kita tenggelam Dengan masalah yang mengurung kita sedara Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!